Hai teman-teman kita udah nyampe usma stako kita acara crypto talk sama Mita game nggak belajar lagi nih belajarnya udah sampai pilih seperti apa coba ikutin terus di ee 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 selamat menikmati 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 dalam Indonesia selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati apa apa menikmati selamat menikmati sekarang terima kasih terima kasih selamat menikmati terima kasih oke nah terima kasih selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih selamat menikmati terima kasih selamat menikmati terima kasih oke oke selamat menikmati selamat menikmati oke selamat menikmati selamat menikmati semuanya terima kasih okay Ya, bukan juga web luar aplikasi yang ini, tapi tetap di TrustWallet ataupun teman-teman pusat asis di Metamask. Kemudian ketiga, kami ada NFT smart contract. Jadi, to activate, untuk mengaktifkan staking program, we use NFT activation. Yang keempat, kami ada burning smart contract. Nah, ini dia. Etherpost, smart contract, token, kemudian staking, NFT, dan burning. Dan ini kami kabungkan menjadi satu sistem di dalam Web3 yang kami punya. It's GPRS, ini berbeda dengan yang lain. Betul-betul blockchain, ya. Blockchain working here. Ini blockchain yang bekerja. Oke, next. Untuk audit, kita sudah lakukan di solid proof. Next. Oke. Audit, sudah dilakukan di solid proof. Dan di sini, sebagaimana Ethereum, Ethereum itu ada validator. Validator, bagi orang-orang yang staking, itu disebut validator. Wajib memvalidasi. Caranya seperti apa? Maka di dalam smart contract yang kita bangun, ketika teman-teman login di Web3 kita, ada beberapa smart contract creation. Penciptaan smart contract yang akan teman-teman lakukan sendiri. Yang ada di smart wallet. Oke. Next. Nah, tentu keuntungan sebagai validator, you will get a actual point, synergy dari network. Kemudian, teman-teman juga akan mendapatkan community dan earn commission. Jadi, kami di sini juga ada marketing fee yang kami keluarkan dari NFT. Jadi, marketing fee-nya, kami tidak keluarkan dari berapa orang yang staking. Kami inginkan orang yang staking, fully pure untuk yang staking. Ambil semuanya. Tidak akan mampir ke wallet develop. Tidak. Blockchain coming to. Jadi, yang staking, teman-teman ya. Staking itu langsung dari from blockchain. From our smart contract directly to trust wallet. Atau metamask. Jadi, smart contract kami sudah membangun seperti itu. Jadi, untuk block keyword-nya, itu langsung masuk ke trust wallet, teman-teman semuanya. Tidak ada mampir-mampir lagi kemana-mana. Oke. Sehingga apa? Di sini, teman-teman tidak perlu WD ke trust wallet. Dari Web3, Web3 tidak menyimpan data, tidak menyimpan token teman-teman semuanya. Web3 ada tempat teknisnya kerja saja. Oke, next. Nah, cuwi yang beli daya caldo had to to do. Oke. Apa yang harus teman-teman lakukan? Itu, pertama, harus beli NFT, aktivasi. Oke, beli NFT, aktivasi. Yang kedua, teman-teman harus punya token EtherPost baru di staking di dalam smart contract. Dalam waktu 8 hari, 192 jam. Oke. Teman-teman akan dapatkan new EtherPost token. Oke, next. Nah, minimal untuk staking itu 0,8 EtherPost. Dan satu NFT. Kami ada empat konsep NFT, NFT aktivasi. Jadi ini bukan collectible, bukan NFT music, bukan NFT lain. Oke. Kemudian, Next, NFT kita itu adalah NFT aktivasi. Next, next. Nah, kita tahu fungsi NFT banyak, tapi kami fungsikan khusus untuk menjadi aktivator program staking. Oke, next. Nah, NFT kita juga, kalau hanya mengecek, kita ada di sini, tetapi kita akan buat, kami sudah membuat marketplace khusus untuk NFT yang kami ciptakan. Oke, next. Nah, ini ada empat NFT, NFT V20, 50, 100, dan 500. Oke, next. Ini marketplace yang kita membangun di web 3 yang kami punya. Karena ini dikhususkan untuk aktivator. Dan dari sini lah, marketing V yang akan diberikan. Next, lagi. Next. Nah, ada minimal dan maksimal token yang bisa di-staking maksim-masing NFT. Ada maksimalnya, oke, NFT V20, 50, 100, dan 500. Maksimalnya sama dengan ini-nya, judulnya. Kemudian minimalnya 0,8, 2, 4, dan 20. Dan memang di sini, karena selama ini yang terjadi adalah ketika break event point yang terjadi adalah dumping. Karena teman-teman setelah break event point yang terjadi adalah modal dapat dilepaskan sebuah, maka di sini kami akan log sebanyak 40% agar kita betul-betul sama-sama bisa menjaga stabilitas harga. Agar supply tidak terjadi oversupply. Oke, ini dilakukan untuk itu. Dan bukan di-log di sistem, apa, apa namanya, wallet kami bukan, tetapi di dalam smart contract. Next. Nah, ini ada blok rewardnya per 15H, oke, per 30 hari 15, kemudian halting 7,5, 3,75, 1,85. Next. Oke, next. Nah, kita sudah listing di console. Next. Next. Next, next. Ini sudah. Ini sudah. Nah, ini satu utility yang baru kita bangun. ChatGVT iBlogchat. Oke, teman-teman nanti bisa download di ini, di apa, di Xcore atau di Google Play. Kemudian, oke, next. Oke, baik, I think that's all. Thank you. Mungkin itu saja yang bisa saya share, nanti kalau untuk discuss, kita bisa discuss setelah ini. Terima kasih, saya ucapkan kepada teman-teman semuanya. Thank you. Thank you. Yes, saya ucapkan kepada kita, nanti-jah. Note-nya, bakal join online dari US, Max Riemann dari Epic Cash. 3, 2, 1. Oke, sekarang. Can I read? Oke, now. Oke, now you can start. All right, so great to be here virtually in Indonesia, I'm beaming in from Las Vegas, Nevada. It's a little late here, so if I'm sleepy, you'll have to forgive me. We'll do our best. I'm going to try to hustle through these slides and then save some time for questions at the end, or we can get on to the next presentation. So, I'm a volunteer, I'm one of about 300 community members, we call ourselves the Freeman family. We've been working on a project known as Epic. Epic will take you through what we're all about here today. Okay, so, what did we build? Epic is an implementation of the original version. Okay, perkenalkan saya Agung, saya selaku CPO dari Metagame. Metagame adalah new platform dari Indonesia, homepacenya dari Bandung. Lebih kurang tepat, lebih kurangnya, promotinya itu Metagame saya rilis per tanggal 10 Desemberan, lebih kurangnya ya, per tanggal 10 Desemberan, 2022. Nah, sampai sekarang perjalanan lebih kurang 3 bulan lah, at least. Dan user base kita saat ini sudah grow di 26 ribu untuk komunitas Metagame. Terutang boleh dong. Oke, nah, Metagame saat ini sudah mempunyai token sendiri yang berjalan di jaringan B20 atau BN Smart Chain. Terus kemudian rencana paling lambat akhir bulan ini token Metabit ataupun token dari Metagame sudah listing di coinstore dan sudah dapat diperdagangkan di coinstore. Soalnya itu. Nah, konsek gamenya sendiri, Metagame ini harus melalui proses yang cukup panjang. Supaya apa? Supaya terbiasa untuk bermain gamenya. Nah, jadi beli NFT harus melalui proses 100 hari untuk mendapatkan GACA-nya. Nah, di jam-jam tertentu, di jam 11 sampai jam 12 siang, kita diwajibkan harus melakukan satu tugas, yaitu menge-click play. Nah, ketika click play, ya kan, itu waktunya akan mengakumulasi sampai 100 hari ke depan. Nah, ketika sudah mencapai 100 hari, itu GACA akan keluar dan dapat diklaim ke NFT. Nah, NFT-nya sendiri dapat digunakan untuk bermain game ataupun langsung dijual ke marketplace, contohnya OpenC, dan lain-lain. Seperti itu. Dan saat ini, Metagame sedang menjalani proses legalitas. Dan tadi saya juga sudah berdiskusi dengan Bro Irfan. Bro Irfan yang gak tau mau. Metagame akhirnya mendapatkan vendor. Insya Allah, dalam waktu dekat, Metagame akan mendapatkan vendor game, yang beneran game, yang bisa memperjualbelikan NFT-nya, ya kan. Itu vendor-nya dari Bali, bro, ya. Dari Bali, vendor-nya dari Bali. Dalam waktu dekat juga akan lebih lama juga untuk channel Tandatangri Moayu. Dan saat ini, CMO saya, si Mas Angga Beruang, itu sedang di Solo untuk merumuskan legalitas. Dan kantor baru Metagame akan ada di Solo. Al, kalau konten materi semuanya, yang Metabit, kira-kira selesai kapan? Minggu depan. Oke. Minggu depan, jadi web ofisial resmi dari Metabit, ataupun tokennya Metagame, sudah bisa diakses ya, harusnya. Seperti itu. Terus kemudian, NFT-nya sendiri, sudah mendapatkan vendor, game-nya pun sudah mendapatkan vendor. Kenapa harus pakai vendor? Karena Metagame menuju legal. Karena peraturan dari pemerintah, kita harus, apa, mengambil produk itu dari vendor. Bisa saja saya memonopoli, tapi kerjaan di belakang, masih cukup banyak. Jadi, saya berpikir dengan tim, itu lebih baik kita menggunakan vendor. Karena vendor yang kemarin, kan, ya, teman-teman tahu sendirilah, khususnya untuk komunitas dari Metagame, mungkin kesalap, disalap, gitu kan. Jadi mundur di tengah jalan. Padahal progresnya, sudah-sudah sangat-sangat bagus, seperti itu. Mungkin itu saja, bro. Worksite official. Oh, iya. Untuk web komunitasnya sendiri, teman-teman bisa akses di Metagame7.net. Nah, disitu teman-teman bisa mengakses semuanya. Ataupun nanti kalau ada teman-teman yang hadir di sini, untuk mungkin mau bergabung dengan, apa, bersama Metagame, bisa mendekati teman-teman komunitas yang sudah bergabung di sini, ya kan. Kalau untuk web rosmi official Metabit-nya, lebih kurang minggu depan. Itu sudah bisa rilis berlilis depan. Jadi, harapan besar gue, next event Criptalk bisa diadakan di kota Bandung. Metagame ingin menjadi sponsor. Udah, paling nggak banyak lebar, bro, paling itu saja. Karena kita juga masih progress lah semuanya. Untuk track. Oke, terima kasih semuanya, teman-teman. Terima kasih ya. Oke, thank you, bro. Untuk to it, itu kayak satu platform yang untuk membantu teman-teman. Jadi, kita punya, kita berenggis dari, kita distraught, dan suara konvensional. Jadi, kalau misalnya dari, dulu kita, kalau insurans itu kita harus berpengis, setiap bulan, kalau dikala, tapi kita brings to Web3. Jadi, dari pakai fiat, kita move ke Web3, kita punya, we token, namanya GLG, tapi, saat ini kita masih, NAP-nya MPP, jadi, kita masih still growth, gitu, kita masih defro, beberapa, data tools, yang sebelum kita mau uceng. dan kita ada di chain Stellar, mungkin banyak yang belum familiar, tapi business great, karena Stellar punya beberapa kelebihan, juga dengan chain yang lain. Kalau Stellar, sekarang punya banyak smart contract juga, dengan smart contract. Kita baru ada event, kemarin di tanggal 4 Februari, and then the next, kita juga akan, undang temen-temen yang ada di sini, beberapa, yang belum ketemu, mungkin bisa, bercontact sama saya, pandai, saya kalau membuatnya, nangis itu, kolak, mungkin kita bisa, kemudian kolak sebelumnya, dari saya, situ aja sih, thank you. temen-temen kita masih ada waktu, beberapa menit lagi, kalau ada yang, mau impromptu, pitch untuk projectnya, sebelum kita masuk ke sesi mingling, mungkin dari, project Masjidah, atau Eversiel, mungkin mau impromptu pitching? Atau mungkin dari, next capital mungkin, mau present? Halo semuanya, saya Ron, disini saya, membawa nama 2 nama, next capital dan meta zira, next capital itu adalah, komunitas edukasi, untuk blockchain, jadi kami, secara lingkup generalnya, luas semuanya tentang blockchain, nggak mesti cuma untuk crypto aja, tapi ada NFT, ada DeFi, Debs, dan lain-lain, basicnya edukasi, program yang next capital punya sendiri, itu setiap minggu, hari Jumat, namanya Nyalon Youth, di mana kita, mendengar sumber, untuk ngobrol, berbicara, mencari dalam, tentang, apa yang dibawa di topiknya, lalu di 2 minggu sekalinya, itu ada 3 sisi, 3 sisi itu acara, seperti dibat, antara perbedaan, mungkin kalau simpelnya, teks dan deks, teks dan deks itu bagusnya apa, deks bagusnya apa, teranggungi seperti itu, lalu kalau meta zira sendiri, meta zira adalah, blockchain company, yang disupport oleh deks capital, blockchain company nya meta zira, main core nya kami di NFT, kami membuat NFT, untuk main core, di gen 1 nya kami, itu kami bikin NFT, dan juga, jam 5, jadi basic NFT nya, kami adalah NFT art, collectible, BFP, kurang lebih seperti itu, dengan, showing awan NFT, kami tidak menyebutkan, kami karya anak bangsa, dari Indonesia, tapi dalam art nya, yang kami buat, fully hand drawn, kalian sudah bisa melihat, bahwa NFT tersebut, teranggungi Indonesia, kurang lebih seperti itu, kami sekarang, sedang menjalankan, untuk Aptos Edition, kebetulan kami juga, memang melakukan, multi chain, kami ada di Avax, kami ada di ATH, dan kami ada di Aptos Start, jadi kalau dari, teman-teman juga memang, punya, membuat blockchain sendiri, mau kita barang untuk, kami buatkan NFT nya, di edisi blockchain nya kalian, kayak contoh, misalkan di Everscale, atau di Epic, kayak yang tadi, it's fine, kita bisa tetap koliknya, kurang lebih, ikonnya dari kami, terima kasih, 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 selamat menikmati selamat menikmati